Halo semuanya, balik lagi di channel gua Sebelum gua membuat konten seputar alur cerita zombie skenario di season 2 Ada yang pengen gua bahas singkat Jadi sesuai judul, gua mau bahas soal apa itu Aegis Institute Atau institusi Aegis Karena ini Aegis Institute ini punya pengaruh besar nanti di zombie skenario kedepannya So let's go Setelah insiden di Lost City yang ada di zombie skenario season 1 Jadi para aliansi kontr teroris membuat Aegis Institute Jadi tugas dari Aegis Institute yaitu mereka membuat senjata anti zombie dan juga meneliti soal zombie Seperti meneliti Ganymede, Ganymede, Gany-Gany pokoknya Yang diklasifikasikan sebagai siege type demos Mereka juga meneliti frozen terror dimana itu hasil eksperimen dari Dr. Rex Dan juga glutoni, hasil buatan juga dari Dr. Rex Aegis Institute ini merekrut beberapa macam peneliti yang tentunya hebat-hebat dari berbagai macam negara Jadi Aegis Institute ini dipimpin oleh Dr. Ansoy Kalau kalian nonton konten gue seputar Dr. Rex dan juga program Super Soldier Kalian pasti tau lah si Dr. Soi ini Intinya dia itu dulu bekerja dengan Dr. Rex di program Super Soldier Dan keluar dari program Super Soldier Dan bergabung dengan kontr teroris dan membuat Aegis Institute Dr. Soi ini ada juga versi Transcendence-nya Yaitu Leader Soi Sama dengan Dr. Soi juga sih karena mereka tuh orang yang sama Kalau Transcendence Soi ini dia tuh lebih ke turun ke medan pertempuran dengan para kontr teroris Untuk mengamankan data-data penting Nah gak cuma si Dr. Soi nih yang bekerja di Aegis Institute Seperti gue bilang tadi mereka tuh merekrut banyak peneliti dari seluruh negara Termasuk Hai Lin yang berasal dari Vietnam Yang tugasnya juga meneliti anti-zombie Bahkan turun di medan pertempuran Gak cuma si Leader Soi doang Tapi si Hylin juga Dan untuk mengamankan data-data penting Berikutnya si Dr. Han Selain dia tuh peneliti Dia juga security atau menjaga keamanan yang ada di Aegis Institute Dan juga ada tentara sewaan Aegis Institute Yaitu si Walter Yang sering ditugaskan ke medan pertempuran untuk mengambil sampel atau data-data penting Soi dan para peneliti Aegis ini membuat berbagai macam jenis senjata Atau senjata anti-zombie Antara lain yaitu Balrog series Janus series Skull series Vulcano series Pokoknya semua yang series-series Bahkan senjata series yang seperti Ignite itu Nah itu buatan terbaru dari Aegis Institute Aegis Institute ini juga mereka mendata semua informasi para hero Kalau si cowok si Max Tacker Dan heroine Kalau cewek yang namanya itu Kate Para peneliti Aegis ini Mempersenjatailah para hero dan juga heroine Dengan senjata quote barrel shotgun Dual desert eagle SFD yang udah di custom Dan juga perlengkapan baju mereka yang anti-zombie Aegis Institute ini juga membuat unit pembahasmi zombie Yaitu kita-kita nih sebagai player Dengan memberikan boost moral atau attack power Kalau kalian main di zombie hero Yang dibawa tuh Dibawa warna-warni tuh Nah itu Boost moral ini nih Yaitu buatan Aegis Institute Untuk mengalahkan zombie Biar lebih cepat Selain tentunya tugas utama si Aegis ini melawan zombie Ada juga musuh dari Aegis Institute Yaitu Vanguard Company Yang sering mengambil sampel atau data penting dari Aegis Demi kepentingan Vanguard ini Jadi si Aegis Institute ini Mempersenjatai para tentara mereka Dengan air strike support Bisa kalian lihat nanti di human skenario Oke itu aja pembahasan yang sangat singkat Untuk Aegis Institute Karena kedepannya Aegis Institute ini perannya itu besar di zombie skenario Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan sampai jumpa di konten berikutnya Ciao Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe